Kita masuk ke setting Di sistem setting Ataupun di customer support Kita akan menemukan Langkah-langkahnya Tapi saya ambil yang simple aja Di setting itu kita bisa langsung ke customer support Di customer support ini Dia akan ada Software versionnya Yang sebelumnya berapa Lalu nanti harus di update kan Ke versi yang 1.557 Jadi Di setting Sistem setting Teman-teman bisa masuk Tidak dulu sistem informationnya Kalau sudah di 1.557 Berarti gak perlu di update lagi Tapi kalau belum di 1.557 Maka teman-teman bisa update Via software update Klik software update Kemudian pilih USB Nah disini akan ada Perintah untuk insert USB Baru masukin USB Baru masukin USB-nya Colok Colok USB-nya Nanti akan ada perintah lagi Untuk menjalankan update-nya Kita klik OK Yaudah Dia diemin aja Sampai Proses update-nya 100% Baru Selesai update-nya Jadi kalau misalnya Kalau misalnya mau keterangan Lebih lanjutnya adalah Software update Pilih Via USB Kalau misalnya teman-teman Disini offline Tapi kalau ada toko Teman-teman yang udah Terpaniksi dengan internet Maka teman-teman bisa Sistem update-nya Via network Jadi kalau via network ini Dia akan langsung Otomatis Kalau TV-nya terhubung dengan internet Tapi kalau banyak toko yang offline Artinya tidak terhubung dengan internet Maka bisa pilih Sistem update-nya via USB Nanti dia suruh Masukin USB Kemudian pilih OK Untuk update-nya Taruh disini Dibilang Jangan dimetikin ya TV-nya ya Karena bener-bener kurang kerjaan Kalau lagi update TV-nya Proses Setelah itu tunggu sampai Sistem update-nya itu selesai Mengupgrade Ya Mengupgradenya ke 1.557 Kemudian Udah Finish Sampai dia 100% Dia akan muncul Disini Versi terbarunya